Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Mendapatkan hukuman dari Komite Disiplin Komdis PSSI Selesai melakukan tindakan tidak terpuji di laga solut United vs Dewa United Dalam lanjutan babak 8 besar Liga 2 2021-2022, Senin 20 Desember 2021 Selain mendapatkan sanksi larangan bermain 2 pertandingan Ia juga harus membayarkan denda sebesar 50 juta rupiah kepada PSSI atas sikap tak terpuji yang dilakukannya Siapa dia? Apa yang dilakukannya sehingga mendapatkan hukuman seberat itu? Mari kita langsung saja saksikan videonya Sosok pemain yang kami maksud adalah Patrick Wanggai Sanksi yang ia dapat karena aksi tidak terpuji saat solut United ditumbangkan Dewa United Dengan skor 0-2 di Stadenwi bawah mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi Eks pemain Persib ini memamerkan kemaluan dari balik celananya di menit-menit akhir pertandingan usai Tindakan yang dilakukan Patrick Wanggai bermula saat Dewa United Diberikan hadiah penalti seusai rangga muslim Dijatuhkan Yudi Hoirudin di kotak terlarang Iya, para pemain solut United langsung mengerhubungi Wasid untuk menyampaikan protes atas insiden itu Pertandingan antara solut United dan Dewa United pun sampai harus dihentikan sejenak lantaran hal tersebut Laga baru kembali dilanjutkan di menit ke-61 Herman Zumalvo maju sebagai eksekutor dan sukses melaksanakan tugasnya dengan baik Tak berserang lama pelatih solut United Ricky Nelson mendapat kartu merah oleh Wasid Seusai melancarkan protes berlebihan kepada Wasid Tidak hanya itu, Patrick Wanggai pun melakukan pelanggaran kepada salah satu pemain Dewa United Yang berbuah kartu kuning Penyerang solut United itu terlihat tidak terima dengan keputusan yang diberikan Wasid Dia pun sampai mengumpat ke arah Ben Selawan Pemain berusia 33 tahun itu akhirnya ditarik ke luar lapangan dan digantikan oleh Delivio Richard Pada momen inilah Patrick Wanggai terlihat memamerkan alat vital dari balik celananya Patrick Wanggai lahir pada 27 Juni 1988 di Tanah Papua, tepatnya di Nabire Dia memiliki kakak Isaac Wanggai dan sepupu Immanuel Wanggai yang juga berprofesi sebagai pesepak bola Nah, saat masih remaja, Patrick pernah bergabung bersama PS Hasrat Abadi Nabire, sumber Mas FC Nabire dan PS Uni Pamanokwari Beranjak dewasa, Patrick kemudian melanjutkan petualangannya bersama klub Persewan Wondama 2007-2008 dan Persewan Manokwari 2008-2009 Sementara untuk karir profesionalnya, baru dimulai saat Patrick bergabung dengan Persidavon Davonsoro pada 2009 lalu Patrick bergabung di klub tersebut bersama kakak laki-lakinya Isaac Wanggai Bertahan selama 3 tahun membela Persidavon Davonsoro Patrick sukses melesakan 41 gol dari 67 penampilan sebelum akhirnya pindah ke Persipura, Jayapura pada tahun 2012 Sayangnya Patrick hanya bertahan 2 tahun bersama Mutiara Hitam sebelum akhirnya hijrah dan bermain untuk tim asal Malaysia T-Team pada 2014 Namun masih di tahun yang sama, Patrick kembali lagi ke Liga Indonesia dan merapat ke Sriwijaya FC Selanjutnya ketika Liga Indonesia ditangguhkan pada awal 2016 lalu, Patrick sempat bergabung dengan Karketu Dili di Liga Football Amadora di Timor Leste Di sana dirinya sukses menjadi pencetak gol terbanyak Liga dengan torehan 10 gol pada musim 2016 Selain itu dia juga sukses membawa klub tersebut finish sebagai runner-up di musim tersebut Nah selain beberapa klub di atas, Patrick Wanggai juga pernah membela Madura United, Pusamania Borneo, Kembali ke Sriwijaya FC, Persib Bandung, Kaltang Putra, Ersebaya Surabaya, dan PSM Makassar Ia juga sempat bermain bersama Rans Nusantara selama 7 bulan, kini ia bermain bersama Solute United Untuk capaian yang pernah diraihnya di tingkat klub antara lain, menjuarai Liga Super Indonesia bersama Persipura Jayapura pada tahun 2013 Dan menjadi bagian dari skuad pemenang Piala Gubernur Jawa Timur 2020 bersama Persebaya Surabaya Sementara untuk kipranya di Timnas Indonesia, Patrick Wanggai terbilang salah satu nama beken di sektor lini serang Indonesia Dirinya tersatat pernah memperkuat Timnas Indonesia U23 pada 2011 dan menjadi bagian dari Timnas Senior pada 2012 Bersama Timnas Indonesia U23, duet Patrick Wanggai dan Titus Bonai menjadi salah satu yang paling berbahaya Dua pemain ini saling bergantian untuk mencetak gol di setiap pertandingan SEA Games 2011 Kecuali di partai Vinal melawan Timnas Malaysia Ya, meski gagal menjuarai SEA Games 2011, Patrick Wanggai dan kolega telah berjuang sekuat tenaga Untuk menampilkan yang terbaik di ajang tersebut Bahkan Patrick Wanggai sukses membukukan lima gol dalam gelaran tersebut Dan berada tepat di bawah pemen Laos, Lam Nausinkto Yang menjadi top scorer SEA Games 2011 dengan torehan enam gol Tidak hanya bermain untuk solut United Ia juga bermain untuk klub amatir WAFC sebagai gelandang Hal tersebut terlihat saat ia bermain bersama timnya di Desa Jorok, Kecamatan Hutan Pada event Gate Cup 2, 6 Maret 2022 lalu Wanggai juga datang bersama dua pemain lainnya Yakni Rossi dari solut United dan EGA, Akademi Persik Kediri Ketiganya bermain bersama dalam laga antara WAFC melawan RBS Ibrie Manager tim Syamsul mengatakan kalau kehadiran tiga pemain yang berlagah di Liga Nasional tersebut sangat luar biasa Pemain elit itu didatangkan bukan semata-mata agar timnya menang setiap pertandingan Melainkan untuk menyapa tim di level amatir Sekaligus berbagi pengalaman untuk kemajuan sepak bola Indonesia di NTB khususnya Sebagai informasi tambahan nih, ini bukan pertama kalinya Patrick bermain di Liga Tarka Di tahun 2015, dia sempat bermain dengan Sidrap United di Habibi Cup yang berlangsung di Pare-Pare, Sulawesi Selatan Menurutnya itu dilakukan Murni untuk menghidupi keluarga Ya itu dia ulasan kisah hidup Patrick Wanggai Semoga hukuman yang ia dapatkan membuat Wanggai bisa menjadi lebih baik lagi Dan mengakhiri karirnya merumput di lapangan hijau sebagai legenda Akhir kata, channel NT Menis pamit Ciao